Intro Dulu saya setelah menikah ikut orang tua Sama keluarga kebetulan kakak sudah terpisah Kebetulan ada program bantuan rumah berupa Ruspin senilai 35 juta Saratnya itu KTP muncul di TKS dan yang belum punya rumah terus punya tanah Jadi bisa dibilang tukul lemah oleh rumah Alhamdulillah sebelum belum punya rumah kayaknya kerja kurang semangat Setelah dapat rumah bantuan pikiran bisa tenang Bisa nyari rejeki yang halal juga Alhamdulillah bisa mengikuti rejeki Ketentuan karena ini komunitas Jadi semua penerima tamak muka sudah semangat Jangan ada pagun, jangan ada pembatasan berlebihan Walaupun bantuan biar kelihatan mewah Soal dalam mendalaman kayak gini Alhamdulillah saya punya ide Jadi bisa diekspor biar pengunjung tamu senang Kita yang punya rumah juga enak kayak gitu Kami mengumpulkan orang-orang di sekitar kami Membentuk satu komunitas Kebanyakan anggotanya itu pedagang buruh dan supir Yaudah saya namakan aja untuk mewakili pedagang buruh dan supir Pak Guyangan Bersemi Setelah kami mengumpulkan orang Kemudian kami punya pandangan Satu kawasan ya, satu lokal ya Kebetulan ini tanah-tanah ini sudah dibentuk kapling-kapling gitu ya Kalau dulu awalnya ukurannya 8 x 14 Karena kami butuhnya paling cuma 6 meter Kemudian kami bernegosiasi dengan pemilik tanah Kami minta diperkecil Kalau ukurannya 6 meter itu kira-kira bisa berapa unit ini bisa nampung di sini Setelah hitung-hitungan kemudian ada ya itu paling 30 unit Pengajuan kami dulu juga 38 orang Kemudian yang terrealisasi waktu itu 2021 itu hanya 21 orang 2022 dapat 9 lagi pak Jadi genap sudah 30 Sesuai dengan tanah yang kita sediakan adalah 30 unit Karena walaupun dulu penantian lebih dari 2 tahun Tapi kalau kita belum punya rumah Semangat terus Kebetulan pas mau proses awal-awal itu corona mas Mungkin kalau nggak corona ya Udah pada lebih awal pembangunannya Kalau misalnya orang kita sudah berumah tangga Apalagi sudah punya anak itu Jelas pikiran kita mesti pengennya itu punya rumah sendiri ya Jadi ya itu karena kita sudah punya rumah sendiri Kan minimal secara pikiran Satu demi satu permasalahan sudah Artinya kita sudah punya rumah Jadi kita nggak harus mikir Kita harus numpang mertua Ya minimal satu Apa ya istilahnya Satu kebanggaan juga buat anak-anak kita Minimal kalau sama teman kan rumahnya mana Oh udah-udah-udah punya Dengan Saya sudah mendapatkan rumah Kayak gitu Mudah-mudahan Buat sahabat-sahabat Rekan-rekan yang lain yang belum berumah Harus tetap semangat Dan insya Allah Biar rejeki juga nambah Terima kasih Pak Gubernur Pak Ganjar Atas bantuan Dengan dayang dari provinsi Sebelum saya Belum punya rumah Sekarang jadi rumah Punya rumah Dan pikiran tenang Rejeki juga mengalir Alhamdulillah Kerja-kerja buat anak istri Semangat Alhamdulillah